Intro Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Amin. Amin. Kalimat ini tentu dengan bahasa yang lain sangat sering kita dengar, Amang Enang, baik di acara suka cita, baik di acara terlebih lagi di acara duka cita seringkali kita dengar ayat ini, manusia merancang, Tuhan menentukan. Dan tentu saja kita sudah alami banyak hal dari sini. Maka manakah yang lebih baik? Membuat suatu perencanaan atau berserah kepada jalan Tuhan? Amang Enang. Di beberapa situasi memang firman Tuhan akan katakan, diamlah. Di dalam diam dan tenang, di dalam situasi serendah apapun, di dalam situasi terendah apapun, ketika kita tidak sanggup untuk melakukan apapun, bukan berarti Tuhan tidak kasih jalan. Tuhan akan tetap kasih jalan di situasi itu. Tuhan akan tetap kasih jalan serendah-rendahnya, sedown-downnya situasi kita keadaan kita, kita tidak bisa minta tolong lagi bahkan untuk mengucapkan kata tolong ke orang lain atau ke siapapun. Kita tidak sanggup lagi. Dan ingatlah bahwa Tuhan juga turut bekerja dalam situasi seperti itu. Namun jangan lupa, bukan berarti Tuhan melarang kita untuk membuat perencanaan. Perencanaan juga adalah hal yang baik. Kata Ora et Labora juga merujuk kepada hal tersebut, berdoa dan bekerja. Ketika kita mendoakan sesuatu, maka kita akan turut juga bekerja untuk itu. Ketika kita mendoakan kesembuhan, maka kita akan turut bekerja di dalam kesembuhan itu. Melakukan apa yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan kesembuhan itu. Maka ternyata persiapan kita langsung juga bukan menjadi hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita menginginkan ekonomi yang lebih baik, misalnya kita berdoa untuk itu kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak bekerja, maka Tuhan juga tidak suka. Artinya doa kita hanya sekedar di mulut, tapi tidak kita lakukan, tidak kita imani. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, untuk tetap berusaha, tapi ingatlah. Ingatlah, kalaupun kita punya rencana, tapi keputusan yang terbaik adalah keputusan Tuhan. Maka doa kita adalah biarlah rencana kita ini, yang sedang kita jalani ini, adalah rencana yang Tuhan juga suka. Yang juga seturut dengan kehendak Tuhan. Kalaupun tidak demikian, maka biarlah kita tetap berserah kepada Tuhan, oh inilah yang terbaik. Maka berkali-kali saya sampaikan bahwa hilangkan kata, Autsugarina Najolo, seandainya dulu. Karena kita tidak bisa merubah itu. Biarlah ini, saya yang sekarang, selemah apapun, sekurang apapun, sejelek apapun, saya diperbolehkan untuk menjadi ada seperti ini sekarang. Bukan berarti juga pasrah, tetapi ini akan menjadi peluang untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan apa itu? Pengharapan. Kekuatan apa itu? Penyerahan diri kepada Tuhan. Kita tentu akan bisa melihat ke arah sana. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru ketika dalam situasi yang baru. Kita sudah merancangkan ini, merancangkan ini, merancangkan ini, merancangkan ini. Tetapi Tuhan ternyata berkata berbeda. Dan kita akan katakan kepada Tuhan, Tuhan aku punya doa seperti ini, aku punya rancangan seperti ini, aku punya persiapan seperti ini, kiranya kau berkati. Tetapi jangan keinginanku, biarlah keinginanmu yang terjadi. Karena kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itulah yang terbaik. Bukan kehendak atau pemikiran kita yang terbaik bagi kehidupan kita. Berat memang ketika kita menginginkan sesuatu, tapi itu tidak terjadi. Tapi yakin dan percayalah yang telah Tuhan tentukan untuk kita lalui, itulah yang seharusnya yang terbaik untuk kita jalani. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapak kami mengucap syukur atas penyertaanmu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih firmanmu ya Bapak yang mengingatkan kami agar kami tidak mengandalkan pikiran kami sendiri. Agar kami tidak mengandalkan kepintaran, logika kami dalam membuat suatu rancangan, dalam membuat suatu keputusan. Sekarang kami tahu ya Bapak kami diyakinkan kembali bahwa setiap rancanganmu adalah rancangan yang terbaik. Dan kami tahu bahwa engkau telah merancangkan hal-hal terbaik itu di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami doakan sekarang Bapak, apa yang kami rancangkan sekarang ini adalah sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Biarlah semuanya itu berjalan penuh sukacita. Bapak kami disukacitakan, nama-Mu dipermuliakan oleh setiap rancangan kegiatan dan perbuatan kami. Jauh di atas itu Bapak, janganlah kehendak kami yang jadi, namun kehendak mulai yang jadi. Berkati segala aktivitas kami Bapak, mendatangkan sukacita bagi kami, orang-orang di sekitar kami, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari inang-menang. Selamat beraktifitas. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati Horas. Sampai jumpa di hari inang-menang. Sampai jumpa di hari inang-menang. Sampai jumpa di hari inang-menang. Terima kasih telah menonton